Ajang ini adalah ajang silaturahmi antara sesama alumni Oleh sebab itu saya berharap bahwa kegiatan ini kegiatan yang positif Yang saya harapkan kepada seluruh bangitia Penyelenggaraan pertandingan ini jangan lupa sholat tarawih dulu Setuju ya Pertandingan Ramadan Cup yang tadi kita dengarkan dari Ketua Panitia Ini merupakan pertandingan yang ke-14 kalinya Ajang ini adalah ajang silaturahmi antara sesama alumni Oleh sebab itu saya berharap bahwa kegiatan ini kegiatan yang positif Yang saya harapkan kepada seluruh bangitia Penyelenggaraan pertandingan ini jangan lupa sholat tarawih dulu Setuju ya Jadi sesudah sholat tarawih baru kita melaksanakan pertandingan Sehingga sama ibadah Ramadan kita dapatkan Dan adik-adik semua juga dapat bersilaturahmi Bersilaturahim antara alumni dalam rangka putsal Ramadan yang setiap tahun diadakan Oleh sebab itu kepada kesempatan ini saya hanya berharap satu Yaitu jujur tinggi sportivitas Karena ini acara ajang silaturahmi Ajang kekeluargaan Jangan sampai hanya karena putsal Apalagi di bulan Ramadan Kita tidak sportif dalam melaksanakan pertandingan Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Putsal Ramadan Cup yang ke-14 tahun 2024 Secara resmi dimulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amkap SMA 1 dan juara di skansal ini kita pertemukan Nanti saya fasilitasi Dan jadwalnya kita akan bicarakan dengan pandemi SMA 1 dan skansal Apakah sebelum lebaran atau setelah lebaran Selanjutnya kami dari Amkap berkomitmen untuk kita menyebut Seluruh kegiatan kegiatan per unsur Seluruh kegiatan usaha khususnya di Kabupaten Banggai Terutama untuk kegiatan-kegiatan di belajar Kenapa? Karena memang agenda kami tahun ini itu memang ada pembinaan musya muda Dan kami akan berusaha menyusun, nanti mungkin Pak Gadis Polak kita akan susun kegiatannya, saya akan lakukan kepada Pak Bupati yang sekaligus juga Ketua Umum Goh di Kabupaten Banggai, bahwa tahun ini kami akan coba laksanakan kegiatan buksal antar pelajar di Kabupaten Banggai. Kenapa ini penting? Karena memang kami ingin menjaring anak-anak Kabupaten Banggai, talenta-talenta Kabupaten Banggai yang bisa kita masukkan dalam core group ke depan. Harapannya ke depan semua yang berlaku di core group itu merupakan asli anak-anak dari Kabupaten Banggai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!